Xiaomi, salah satu brand dengan gebrakan paling besar untuk pangsa pasar smartphone murah. Xiaomi pun merupakan distributor smartphone terbesar ketiga di dunia. Banyak yang tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Xiaomi, terutama price to performance-nya. Jadi, apa aja yang Xiaomi tawarkan di Redmi Note 8 ini? Kita bahas di review Redmi Note 8. Desain dari Redmi Note 8 ini, untuk di 2020, terbilang 11-12 dengan brand lain sekelasnya. Karena desain seperti ini sudah mainstream di pasaran ya. Tidak jelak memang, apalagi bodi belakangnya, terutama yang berwarna biru ini, mempunyai garis gradasi biru keungguan yang terlihat elegan dan dibalut dengan kacikorning Goliath S5. Dan ada 4 buah kamera yang ditemani dengan sensor sidik jari. Layarnya sendiri berukuran 6,3 inch berpanel IPS dengan resolusi layar Flash D+. Dengan perlindungan Gorilla G-Slimmer tentunya. Dan ada 1 buah kamera di bagian atas, mengusung desain tetesan air atau dewdrop. Dan ditemani dengan LED notifikasi yang sangat kecil letaknya di pojok kiri atas. Sementara di bagian dagunya terdapat tulisan Redmi. Di bagian atas ada infrared blaster, dan di sisi kanan ada tombol power, volume up and down yang terasa klik di saat ditekan. Sementara bagian bawah terdapat lubang speaker mono, port USB Type-C, dan jack audio. Yang di sisi kiri hanya ada slot SIM tray dengan dedicated slot memory yang artinya, Kamu bisa memasang 2 SIM card sekaligus dan kartu microSD yang bisa diekspansi hingga 128GB. Untuk urusan dapur pacunya, Redmi Note 8 ini ditenagai oleh chipset disultan Qualcomm, yaitu Snapdragon 665 Octa-Core dengan speed 2,02 GHz. Ini dipublikasi 11nm, dan GPU Adreno 610, dengan varian RAM dan memory internal 3x32GB, 4x64, dan yang paling tinggi yaitu 6x108GB. Redmi Note 8 ini menggunakan Android 9 Pie, dengan balutan MIUI yang sudah terkenal akan up to date untuk urusan patch. Mempunyai 4 kamera, yaitu kamera utama dengan resolusi 48MP, kamera ultrawide, depth sensor, dan lensa makro 2MP. Sementara itu kamera selfie-nya sendiri beresolusi 13MP, ditenagai dengan baterai berkapasitas 4000mAh yang sudah support quick charge 3.0. Dengan daya 18W, nice! Layar IPS dengan Pony Drawback ini sangat tajam dan saturasinya tinggi ya, belum bisa disejajarkan dengan Super AMOLED memang. Tapi untuk menonton film, ataupun melihat foto layar di Redmi Note 8 ini, sudah sangat membenjakan mata. Performa gaming di Redmi Note 8 ini, ya bukan yang terbaik memang, tapi sudah bisa cukup diandalkan. Untuk bermain game-game kasual, Redmi Note 8 ini bisa dengan mudah menjalankannya tanpa ada gejala light. Bermain game Mobile Legends pun bisa mendapatkan settingan rata kanan, dengan sangat lancar dan tidak ada kendala pastinya. Beralih ke PUBG, settingan yang didapat adalah medium saja, tapi kalau saya biasanya memainkan di setting smooth ya, agar bisa mendapatkan FPS yang playable. Dan untung tidak ada gejala panas berlebih saat memainkan game. Very nice untuk Snapdragon 680. Untuk kualitas kamera, teman-teman halaman gadget bisa lihat sendiri hasil foto dan videonya berikut ini. Oh iya, dan saya juga ada compare dengan aplikasi Gcam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!